Sel telur wanita mini ini akan diambil dari rahimnya Dia akan melakukan metode surgesi pada ibu pengganti Pagi itu Mimi baru pulang dari Kanada bersama Imron sang suami Ibu bersama adiknya yang bernama Wati sangat senang menyambut kedatangan Mimi dan Imron Saat makan siang Mimi menceritakan tentang rencananya untuk melakukan metode surgesi agar mereka punya anak Mimi sadar dengan kondisi fisiknya yang kecil kemungkinan untuk memiliki anak secara normal Maka dari itu dia meminta Wati sang adik agar mau menjadi ibu pengganti yang akan mengandung bayi Mimi dan suaminya selama 9 bulan Karena kasihan dengan kakaknya sang adik Wati pun akhirnya menyetujui rencana itu Sebagai ucapan terima kasih Mimi memberikan sebuah gelang untuk Wati tanda sayangnya pada sang adik Seminggu berlalu akhirnya mereka semua pergi ke Kanada untuk bertemu dengan dokter Mimi pun berkata pada dokter bahwa dia telah membawa ibu pengganti yang akan mengandung anaknya nanti Dokter pun berkata ibu pengganti harus dicek kesehatannya Jika kesehatannya sudah baik maka proses itu akan segera dilakukan Dua hari kemudian inilah waktunya yang ditunggu-tunggu